Intro Selamat bertemu kembali, kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode saat perusahaan menyiapkan laporan keuangan Ini fungsi dari jurnal ini adalah mengupdate saldo dari akun-akun yang dimiliki perusahaan Yang kemungkinan harus memerlukan satu penyesuaian Kenapa penyesuaian diperlukan? Karena akuntansi kita mengenal prinsip accrual basis Yaitu pengakuan atas pendapatan dan beban harus dilakukan pada saat terjadinya Nah, di dalam accrual basis ini Sehingga di akhir periode kita harus memastikan bahwa revenue dan expense itu benar-benar diakui sebesar yang sudah terjadi Tidak peduli apakah kasnya sudah masuk atau kas sudah dikeluarkan Nah, akun-akun yang biasanya perlu dilakukan penyesuaian ada dua macam Yaitu deferred account atau akun yang ditanggungkan Dan yang kedua adalah accrued account atau akun yang terhutang Deferred account ini ada dua jenis Biasanya kita sebut deferred revenue dan deferred expense Accrued account pun juga ada dua jenis Yaitu accrued revenue dan accrued expense Apa yang disebut yang dimaksud dengan deferred account? Deferred account adalah akun di mana satu kasnya sudah muncul Tapi kegiatannya sebelumnya sebenarnya belum terjadi Sehingga di dalam pencatatan ini harusnya nanti kalau di dalam laporan keuangan Satu deferred account belum boleh diakui sebagai revenue Pada saat awal misalnya di awal periode kita melakukan pembayaran satu beban Tetapi beban ini belum terjadi Misalnya kita bayar premi asuransi Pada saat saya kita bayar premi asuransi Biasanya kita akan mencatat Entah dicatat sebagai asuransi dipayar di muka Atau juga bisa dicatat sebagai beban asuransi Tapi di akhir periode yang harus dipastikan adalah Beban asuransi yang harus diakui hanya sebesar yang benar-benar Periode asuransinya sudah terlampaui Sehingga di sini kita memerlukan satu penyesuaian atas deferred expense Kemudian untuk deferred revenue juga sama Kadang-kadang pada saat perusahaan itu melakukan satu kontrak kerja Mungkin dia sudah memperoleh satu kas masuk Begitu ada kas masuk Di sini perusahaan bisa mengakui sebagai pendapatan diterima di muka Yang artinya akan digolongkan sebagai hutang Atau juga bisa juga langsung diakui sebagai pendapatan itu sendiri Tapi yang harus dipastikan di akhir periode adalah Pendapatan yang benar-benar boleh diakui sebagai pendapatan Adalah hanya sebesar yang sudah benar-benar dilaksanakan kewajibannya Maka nanti kita di akhir periode harus mengevaluasi Mana pendapatan-pendapatan yang seharusnya sudah diakui Tetapi kemarin baru kita pecatat sebagai liabilities Dan pekerjaan yang sudah kita laksanakan Maka kita perlu adanya jurnal penyesuaian Nah untuk penyesuaian yang kedua Tipe yang dua yang harus disesuaikan adalah Akun akrut atau akrut account Atau akun yang masih terhutang Contohnya di sini ada beban yang masih terhutang Di akhir periode kita memastikan bahwa Apakah semua beban yang terjadi di perusahaan itu sudah dicatat Seringkali perusahaan tidak mencatat beban Karena belum dibayarkan Nah ini yang kita sebut sebagai beban yang masih terhutang Karena walaupun misalnya contohnya Beban listrik Beban listrik baru kita akan bayar biasanya di periode berikutnya Sehingga kadang-kadang sering kali kita lupa mencatat Nah untuk memastikan bahwa beban ini Harus diakui di periode sekarang Maka dilakukan jurnal penyesuaian Nah kita akan memunculkan beban Dan akan mengakui adanya hutang Demikian juga untuk accrued revenue Atau pendapatan yang masih harus ditakihkan Seringkali kita sudah melakukan satu kegiatan Kemenuhan kewajiban Tapi customer kita belum melakukan pembayaran Maka itu pun juga harus dipastikan Bahwa pendapatan atas pekerjaan yang sudah kita laksanakan Harus sudah dicatat Tapi karena belum dibayar Maka kita akan mengakui satu piutang Jadi secara umum Biasanya jurnal penyesuaian ini Selalu akan melibatkan satu akun Yang ada di income statement Dan satu akun yang akan memengaruhi Balance sheet atau financial position Untuk jurnal lebih lanjut Contoh-contoh jurnalnya Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Oke terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax